Selamat siang, saya sekarang berada di jalur utama Blitar Kediri, tempatnya di perbatasan kota Blitar dengan Sanankulon Kabupaten Blitar. Ya ini pantauan arus lalu lintas di hari kelima lebaran, di jalur utama Blitar Kediri ini masih landai ya. Ini beda dengan kemarin, hari keempat kemarin mulai pukul setengah sembilan, arus lalu lintas sudah lumayan padat sampai antri baik dari barat maupun dari timur. Ya ini untuk sementara kondisinya masih landai dan diperkirakan nanti setelah salat Jumat itu akan terjadi peningkatan arus di jalur utama Blitar Kediri. Lalu kemarin mulai pagi sudah padat sampai malam, bahkan malam setelah maghrib itu harus tambah padat. Ini merupakan jalur utama dari Blitar maupun Malang tujuan Kediri dan Telungagung juga. Jalur utama ini lewat serengat ke arah Kediri maupun Telungagung. Ini dilakukan beberapa rekaya salar lintas untuk disimpang tiga kali bucung ya perbatasan kota ini. Dilakukan pengaturan oleh petugas dari Polsek Sanan Pulon. Dan itu juga diberi barier pembatas. Jadi untuk kendaraan dari timur yang tidak ke kanan atau seluruh alternatif berdiri lewat Ponggok itu tidak boleh putar langsung di titik pertigaan ini. Jadi lurus ke barat untuk putar baliknya di barat. Sedangkan yang dari barat itu bisa langsung ke kiri ke arah jalur alternatif ke Kediri lewat Ponggok. Selain itu biasanya kalau terjadi kepadatan ini bisa sampai ke wilayah Tuburante. Tuburante untuk wilayah Ponggok itu antrean kendaraan bisa sampai Tuburante. Karena ada beberapa simpang di jalur ini. Dan juga dilakukan rekaya salar lintas juga di traffic light di Kalibucung. Jadi untuk lampu traffic light dipadamkan hanya flashing. Terus diberi barier di bagian tengah. Jadi tidak bisa langsung memotong, menyeberang. Ini kendaraan dari arah kota Mokong-Ponggok yang masuk ke jalur utama Mbitar Kediri. Biasanya juga antrean bisa sampai masuk kota. Itu sampai simpang jalan tanjung. Simpang 4 jalan tanjung. Di traffic light simpang 4 jalan tanjung. Di sana juga dilakukan rekaya salar lintas. diberi barier di bagian tengah. Untuk traffic lightnya dibuat flashing. Ini kondisi masih lancar sekali. Ini dari petugas konsek sanak pulon melakukan pengaturan secara manual. Kita diperkirakan nanti sekitar setelah Jumat akan menjadi peningkatan volume kendaraan di jalur utama Mbitar Kediri pada hari kelima lebaran ini. Ini masih sepeda motor yang... Ini petugas mengatur, jadi menyetop kedaraan dari barat, dari arah utara menyerang. Pintu ketika��ahan dari busur kebanyutoka mahal. Biasanya juga menyebabkan file check dari arah utama yang lebih baik. Terima kasih.